Ada nggak Ki kisah-kisah unik gitu di dalam hidupnya Ki Bagus saat melakukan tirakat gitu kan? Banyak yang tanya semacam itu. Ya kita ambil saja cerita gini, seseorang tetangga saya sudah naik haji, kemudian dia kembali. Pasti ada cerita-cerita, gimana sih ceritanya gitu? Itu pengalamannya di sana bagaimana? Nah ini juga terjadi pada saya, ketika murid-murid ngumpul itu banyak yang tanya, Ki ada cerita unik nggak Ki? Ada cerita mistis nggak Ki? Nah kisah ini akan saya jelaskan kepada kalian semuanya. Ya itu ketika seseorang berpuasa, tapi dia tidak tahu puasanya untuk apa, dia tersesat di alam gaib. Ada real kejadian semacam itu. Di desa saya, di kampung halaman di Jombang, ada beberapa orang yang mengamalkan ilmu tanpa guru, entah tanpa guru, entah apa begitu. Dan satu keluarga itu gila semua, karena ilmu tadi. Bahkan ada beberapa orang ya, dari desa sebelah, nikah dapat orang di kampung saya, kemudian kok orangnya kalau dia ajak bicara kok aneh? Aneh sekali, kok nggak nyambung gitu loh. Kemudian saya dikasih tahu orang tua saya, iku wang iku kakek nilmu leh. Oh iya, paham bu, saya paham. Bahwa orang itu kebanyakan ilmu. Nah, dengan puasa, saya beberapa menjumpai juga, ada orang yang berpuasa selama hidupnya, ada. Jadi ketika dia tidak berpuasa itu saat hari tasrek saja, tapi setiap harinya dia puasa. Ada juga mantan bos saya, wah mantan bos. Dulu waktu saya masih muda, mantan bos saya ada yang puasa Daud. Setiap hari ada. Kemudian ada juga beberapa kenalan saya, dia puasa, tapi nggak tahu tujuannya untuk apa. Tapi ketika saya tanya, puasa saja. Saya ingin puasa kok, tapi nggak tahu dia ingin apa, nggak tahu. Akhirnya, dia cerita-cerita-cerita, diceritakanlah tadi. Karena dia puasa, suatu hari dia tersesat di alam gaib. Nah, ini kan unik. Ya, unik sekali. Karena apa, saya rasa gini, seseorang yang puasa, dia bisa meningkatkan kemampuan spiritualnya. Apalagi kalau Anda, cobalah Anda puasa satu tahun penuh, ya, satu tahun penuh, dalam artian ketika hari tasrek, jangan puasa, tapi lainnya puasa semuanya. Lihat apa bedanya. Anda akan lebih dipandang orang. Anda akan lebih dipandang mahluk gaib lainnya. Jadi ada keuntungan yang seperti mata pisau bermata dua. Bisa bahaya, bisa tidak. Nah, yang terjadi pada rekan saya ini, dia puasa itu lama. Akhirnya dia sering, gimana ya, melewati portal-portal yang aneh-aneh dalam, ketika dia bertiraket. Masuk ke alam gaib, dia tersesat di situ, tidak tahu jalannya pulang. Contohlah, contoh. Dia merasa sudah melewati gerbang, sebuah kota yang maju. Ketika dia sudah jalan-jalan di situ, dia tidak tahu gerbang pulangnya lewat mana tadi. Ya, dia menunturkan gitu. Saya merasakan, saya pernah ke peradaban yang maju. Dia ajak ngobrol, di situ juga ada cemilan, makan, ada hiburan, dan lain sebagainya. Lebih maju lah. Tapi ketika dia pulang itu tersesat, bingung, tempatnya di mana. Jadi, waktu dia kembali, itu untung-untungan. Untung-untungan dalam artian gini, dia kembali, karena ada yang nolong. Ada mahluk gaib yang mau menolong dia. Lewat sini loh. Portalmu lewat sini loh. Dia keluar lewat situ. Ketemulah tadi jalan untuk pulang. Nah, pertanyaannya, andai kata seseorang ini terjebak di dunia gaib, alam gaib, dan dia tidak bisa kembali, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, wadahnya itu bisa jadi gila. Bisa jadi kehilangan akal. Bisa jadi linglung. Itu yang terjadi kenapa seseorang mengamalkan ilmu, dan tidak tutup. Tidak secara penuh. Hanya setengah-setengah. Itu bahayanya. Jadi, faham ya saudaraku semuanya, bahwa, kalau kalian melakukan sesuatu, dilakukan dengan benar. Yang kawan saya ini tidak tahu, dia puasa saja, tidak tahu tujuannya untuk apa. Dan terjadilah tadi, dia hampir tersesat di alam gaib. Bahwa, saya pun sadar, ketika gini, ada seorang murid yang katakanlah, notabene dia biasa, biasa saja, mengamalkan ilmu yang didapat dari Al-Qur'ah, yang mana ketika dibaca terus-terusan, dia percaya, dia bisa dapat manfaat dari situ, misalkan. Hal yang tidak diketahui banyak orang adalah, ada beberapa kiai yang mengatakan, Al-Qur'an itu setiap hurufnya, itu ada yang nunggu. Dari Mbah-Mbah saya juga mengatakan demikian. Jadi hati-hati, kalau kalian membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, tanpa ada manfaat, ataupun tujuan di dalam hati Anda, bisa saja, bisa saja nanti, dislewangno, ataupun dibelokkan oleh, oknum gaib tertentu, gitu kan. Ya, takutnya kayak gitu. Jadi misalkan, misalkan saya contohkan lagi, seseorang baca surat Yusuf, terkadang dia tiba-tiba langsung disukai oleh lawan jenis. Tapi, yakin gak, itu dari mana datangnya karomah, ataupun manfaat semacam itu? Apakah benar dari Allah SWT memberikan manfaat kepada Anda? Apakah itu ada jin yang mana menunggangi tirakat yang Anda lakukan? Nah, itu harus faham. Jadi seseorang ini mengamalkan, setelah amalannya selesai, gak tahu ini yang menghadirkan manfaat kayak gitu, itu siapa. Dan harus faham juga, ya kan? Oke, jadi, ingat teman-teman semuanya, pelajari sesuatu, sesuai porsinya, dan sampai selesai. Jangan setengah-setengah, niatkan dalam hati yang benar. Mau puasa, niatkan dengan benar. Mau melakukan apapun, niatkan dengan benar. Kalau Anda salah arah, ya disesatkan kayak tadi. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.